Intro Saya doakan agar seluruh penonton dan subscriber channel Mr. Handy selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan punya rejeki yang lancar dan melimpah. Amin. Mungkin tidak banyak diantara sahabat Bismania yang mengetahui tentang keberadaan perusahaan otobus yang satu ini. PO Simas melayani di trayek AKDP, Kaban Jahe, Pematang Siantar, Tanjung Balai, dan Pematang Siantar, Sidi Kalang. PO Simas merupakan salah satu perusahaan otobus legendaris yang berdiri di Sumatera Utara, sudah merudup sinarnya sejak tahun 2000-an. PO Simas berdiri sejak tahun 1960 dan sebenarnya masih eksis hingga hari ini. Perusahaan otobus ini meraih sukses dan nama besar ketika dikelola oleh generasi pertama atau pendirinya. Begitu sang founder tutup usia, generasi kedua atau pewarisnya tidak serius dalam mengelola dan menggarap perusahaan yang pernah menggunakan puluhan armada bis Mercedes-Benz ini. Lantas bagaimana sejarah berdiri, masa jaya, dan masa suram perusahaan otobus legendaris Sumatera Utara ini? Sebelum menonton, mohon dukung Mr. Handy dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Masih banyak sejarah perusahaan otobus yang akan ditampilkan. Begitu juga dengan vlog ringan seputar perusahaan otobus asal Siantar seperti PMH, Intra, Eldivo, dan sebagainya. PO Simas berdiri di kota Seribu Dolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun oleh Bapak Johannes Tarigan Gerneng yang juga dikenal sebagai Toketarger pada tahun 1960. PO Simas merupakan akronim Simalungun Atas yang menandakan daerah berdirinya usaha ini berada di dataran tinggi Kabupaten Simalungun yang berbatasan dengan tanah Karosi Malem. Sebelum mendirikan PO Simas, Pak Johannes Tarigan membuka toko kelontong di Seribu Dolok dengan nama Tokotarger. Itulah sebabnya beliau disebut Toketarger. Tidak ada hubungan antara PO Simas dengan PO Putra Simas yang berdiri di Bengkulu. Sejarah PO Putra Simas sahabat bisa tonton di channel ini, linknya saya buat di kolom deskripsi. Ditarik dari silsilah atau keturunan, PO Putra Simas bukanlah suksesor atau penerus PO Simas. Namun dari hasil wawancara saya dengan salah satu keturunan Toketarger yaitu Pak Salmentarigan, Pak Berlison Sinaga sudah meminta izin kepada beliau sebelum mendirikan PO Putra Simalungun Atas atau PO Putra Simas di Bengkulu. PO Simas dirintis dengan armada Seprolet, GMC, Dodge, Fork, dan lain-lain bermesin bensin buatan Amerika. Karosere yang digunakan sama seperti kebanyakan bus Sumatra saat itu, seperti yang saya tunjukkan pada gambar ini modelnya. Setiap hari Selasa, Toketarger akan berbelanja barang-barang dagangan ke kota Siantar. Khusus pada hari itu, beliau akan menjadi supir bus yang mana saja yang jadi trip menuju Siantar yang akan dia naiki. Supir aslinya akan jadi kernek. Begitu juga ketika mau pulang, beliau akan menyupiri bus PO Simas lagi menggantikan posisi supir bus yang sedang bertugas. Supirnya akan jadi kernek juga guys. Namun sejak era bus Mercedes-Benz, beliau tidak lagi melakukan kebiasaan itu. PO Simas mulai mengganti armada Seprolet ke Mercedes-Benz, Mitsubishi Coal Diesel, dan Daihatsu Delta mengikuti tren saat itu sejak tahun 1978. Dan sejak tahun 1990, seluruh armada bus PO Simas hanya terdiri dari bis besar Mercedes-Benz yang berkapasitas 60 bangku seat 32 dengan kelas ekonomi. Di awal kehadirannya, PO Simas berkompetisi dengan firma promosi yang sama-sama berasal dari kota Seribu Dolo. Untuk memenangkan kompetisi, PO Simas kemudian bekerjasama dengan PO Sepadan asal kota pematang Siantar. Dalam kerjasama ini dibuat kesepakatan bahwa PO Simas dan PO Sepadan satu loket dan satu mandor. Dikarenakan saat itu kondisi jalan belum sebagus sekarang, maka setiap bus hanya melayani satu trip pulang pergi dalam sehari. Simas akan mengisi trip sejak pagi dari Kaban Jahe menuju Siantar sampai bus Sepadan yang dari Siantar tiba di Kaban Jahe. Dan PO Sepadan akan mengisi trip sejak pagi menuju Kaban Jahe dari Siantar sampai bus PO Simas yang dari Kaban Jahe tiba di Siantar. Kerjasama ini sukses membuat firma promosi kehilangan pamornya, sehingga akhirnya tumbang dan menutup operasionalnya. Di awal berdiri, Simas dan Sepadan berkoalisi seperti partai politik saat ini. Namun pecah kongsi diantara keduanya pun terjadi di tahun 80-an. Perpecahan terjadi akibat kecelakaan yang dialami oleh salah satu armada PO Simas milik anggota, yaitu Pak Girsang yang saat itu memiliki empat unit bus Mercedes-Benz yang masih baru. Kecelakaan terjadi akibat kesalahan supir PO Simas, di mana supir tersebut tidak disetujui sebelumnya oleh direksi Targer untuk jadi supir Simas, namun pemilik armada ngotot menerima menjadi supir busnya. Akibat kecelakaan itu, Targer mencoret keempat armada milik Pak Girsang dari jajaran PO Simas. Kemudian Pak Girsang bergabung dengan PO Sepadan. Namun, armada Pak Girsang ini start dari Seribu Dolo atau Kaban Jahe menuju Siantar. Hal ini tidak diterima oleh Targer karena ada perjanjian sebelumnya. Sepadan harus start dari Siantar. Sejak itu terjadilah perpecahan, bedalah mandor, bedalah pula stasiun. Dan di Siantar, di Kaban Jahe beda terminalnya. Mulailah bus PO Simas dan Sepadan kejar-kejaran di sepanjang rute Siantar-Kaban Jahe. Untuk memperketat kompetisi, PO Simas kemudian mengembangkan lagi trayeknya sampai ke Tanjung Balai. Untuk trayek Siantar-Kaban Jahe akhirnya dimenangkan dan dikuasai oleh PO Simas. Dan trayek Siantar-Tanjung Balai tetap dikuasai oleh PO Sepadan. Di kemudian hari Pak Girsang mendirikan perusahaan otobus sendiri dengan merek CP Sinar Sepadan. Dengan semboyan setia pada agama dan negara. Perusahaan ini dikenal juga dengan sebutan bis cepat di daerah yang dilaluinya. CP Sinar Sepadan memulai bisnis bus AKDP di trayek pematang raya Seribu Dolo Medan PP dengan bus Colt L300. Di kemudian hari perusahaan ini berkembang menjadi PT Bis Cepak Sinar Sepadan Horas dengan armada Isojo Elf yang berjumlah ratusan unit. Kini PT Sinar Sepadan Horas telah menjadi penguasa trayek Siantar-Kaban Jahe dan Siantar Tanjung Balai serta berbagai jurusan AKDP lainnya. Sejak tahun 1997, promosi hadir kembali di trayek Siantar-Kaban Jahe di bawah naungan manajemen Paimaham Group, pengusaha kaya raya asal desa Haranggaul. Promosi Paimaham Group menyaingi PO Simas dengan bus medium Colt Diesel. Bus Mercedes-Benz jadi kalah saing dan sekitar tahun 2003, bus-bus besar Mercedes-Benz milik PO Simas mulai jarang jalan, digantikan dengan bus medium Colt Diesel juga. Pada masa ini, CP Sinar Sepadan berkoalisi dengan PO Simas untuk mempertahankan trayek ini dari koalisi promosi Paimaham dan PO Sepadan. Karena kalah jumlah dengan promosi dan sepadan, Simas Colt Diesel dan Sinar Sepadan akhirnya kalah juga. Terinspirasi dari kesuksesan KUPJ dan karya agung dengan armada bus kecilnya, pada tahun 2005, CP Sinar Sepadan membeli 4 unit bus I-7LF 77PS yang baru. Armada ini kemudian menjadi cikal bakal kesuksesan CP Sinar Sepadan yang terkenal dengan sebutan bis cepat di daerah ini. Dengan koalisi keduanya, pada tahun 2006 mereka berhasil menumbangkan kejayaan firma promosi Paimaham Group yang akhirnya bangkrut dan tutup. Namun setelah memenangkan pertarungan, PO Simas merasa dicurangi sehingga pecah kongsi lagi dengan Sinar Sepadan ini. PO Simas juga membeli banyak unit I-7LF ini untuk menggempur pertahanan CP Sinar Sepadan. Tak mau kalah, Sinar Sepadan juga demikian, bahkan jumlahnya mencapai 200 unit bus dalam waktu yang sangat singkat. Karena kalah jumlah, PO Simas akhirnya bangkrut dan tutup pada tahun 2010. Tahun 2015, PO Simas hadir kembali di trayek Siantar, Kaban Cahe. Merek PO Simas diteruskan oleh Makaro Group. Konon katanya merek ini dikontrak atau disewa. Dan dalam waktu beberapa tahun, PO Simas mulai disukai oleh masyarakat dan armada PO Simas sudah mencapai 40 unit saat itu. Kemudian, Makaro Group mendirikan PO sendiri dan menarik seluruh armadanya dari PO Simas. Makaro Group mendirikan PT Makaro Bretigan dengan trayek yang sama dengan PO Simas. Keluarnya, Makaro Group membuat PO Simas bagaikan ladang tak bertuan, tak digarap lagi guys. Beberapa armada PO Simas yang tersisa saat ini hanya digunakan untuk borong-borongan atau charteran. PO Simas yang dulu pernah berjaya akhirnya kandas dan menutup operasionalnya. Kejayaan PO Simas tak mampu diteruskan oleh pewaris perusahaan ini karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Dengan berakhirnya cerita ini, semoga menjadi awal yang baru bagi pengusaha PO Simas. Agar bisa bangkit lagi dan berhasil meningkatkan status badan hukum perusahaan menjadi PT Simalungun Atas Transport atau Simas Trans seperti yang selama ini diidam-idamkan. Demikian konten hari ini, Horas Majuah-Juah. Terima kasih telah menonton!